Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Kali ini karena sedang malam-malam, maka ada satu topik yang menarik yang bisa kita bahas yaitu tentang mengapa sebaiknya kita tidak makan malam dan apa sih konsekuensinya kalau kita makan malam Dan gini aja teman-teman, ada 3 hal penting yang bisa kita garis bawahi terkait dengan makan malam Makan malam itu, kalau kita belajar tentang berbagai macam teori maka semua jenis aliran diet itu sepakat bahwa makan malam itu tidak dianjurkan Ada yang menganjurkan terakhir kali makan itu jam 7 malam ada yang menganjurkan maksimal jam 8 malam bahkan ada yang lebih ekstrim itu dianjurkan maksimal jam 5 sampai jam 6 sore itu sudah tidak boleh makan lagi Jadi alasannya, alasan pertama mengapa Anda sebaiknya tidak makan malam itu adalah karena semua jenis diet itu menganjurkan untuk tidak makan malam Terus kemudian alasan yang kedua adalah begini Kalau pada malam hari, maka aktivitas yang kita lakukan itu pasti jauh lebih berkurang dibanding kalau aktivitas kita waktu siang hari Umumnya orang kalau malam hari itu ya aktivitasnya paling hanya duduk kemudian nonton TV, nonton film, baca buku, mainan laptop dan lain sebagainya Jadi kalau Anda makan malam hari itu artinya kalori dari apa yang Anda makan itu tidak akan terbakar secara maksimal Kalori yang Anda masukkan lewat makanan itu tidak akan terkonversi menjadi energi terkonversi untuk tenaga, terkonversi untuk aktivitas Sehingga kalori dari apa yang Anda makan itu akan lebih banyak disimpan ketimbang dibakar gitu ya Nah kalori itu sendiri tidak bisa disimpan dalam jumlah berlebihan Tidak bisa disimpan dalam jumlah yang besar Apalagi kalau kalori itu datangnya dari karbohidrat, dari glukosa atau dari protein gitu ya Karena karbohidrat itu sendiri kelebihan kalorinya pasti akan diubah menjadi gula gitu ya Dan gula itu tidak boleh lebih dari 125 mgdl Nah pada saat gula darah kita lebih dari itu Maka kelebihan gula darah atau kelebihan kalori ini akan disimpan dalam bentuk cadangan gula atau glikogen Dan cadangan gula itu tidak bisa banyak-banyak Di liver hanya bisa 100 gram Artinya lebih dari itu Maka kelebihan gula atau kelebihan kalori ini akan diubah menjadi lemak Dan disimpan di sel-sel lemak seperti di perut, di pinggang dan lain sebagainya Karena itu kalau kita makan pada malam hari Maka kalori dari makanan tersebut hanya sedikit yang akan terkonversi menjadi energi Dan kebanyakan atau sisanya itu akan diubah menjadi lemak badan Itu kenapa kalau makan malam hari ya memang paling gampang banget untuk bikin berat badannya semakin bertambah Dan alasan yang ketiga Alasan yang ketiga begini Pada saat malam hari Tubuh kita itu akan berubah fase Atau memasuki satu siklus yang baru Jadi ada teori yang membahas tentang siklus sirkadian Dimana siklus ini membagi ritme tubuh kita Dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu disebut sebagai siklus pembuangan Artinya waktunya beraktifitas Dan kemudian dari jam 12 siang sampai jam 8 malam Itu masuk dalam siklus yang namanya pencernaan Itu adalah waktunya untuk makan Dan kemudian jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu adalah siklus penyerapan Artinya nutrisi dari apa yang kita makan itu Akan digunakan untuk melakukan regenerasi sel Perbaikan sel, membenahi otot dan lain sebagainya Nah kalau anda masih makan Di waktu tubuh anda memasuki yang namanya siklus penyerapan ini Maka tubuh anda tidak bisa melakukan regenerasi sel Tubuh anda tidak bisa mengganti sel-sel yang rusak Tidak bisa mengganti sel-sel yang menua Karena energinya akan digunakan untuk memetabolisme apa yang anda makan Sehingga makan pada malam hari Memang dari pendekatan siklus sirkadian ini tidak dibenarkan Nah karena itu Wajar maka Kalau semua aliran diet itu kemudian memang tidak menganjurkan makan malam Karena memang tidak menguntungkan Pertama dia akan terkonversi menjadi lemak badan Yang akan disimpan menjadi lemak badan Dan itulah yang akan membuat berat badan anda semakin bertambah Dan kemudian itu melanggar fitrah tubuh kita Dimana fitrah kita pada malam hari adalah Untuk melakukan regenerasi sel Untuk mengambil nutrisi dari apa yang kita makan Untuk mengganti sel-sel di dalam tubuh kita Karena di dalam tubuh kita Itu ada 60 triliun sel Yang setiap hari ada sekitar 1 triliun sel yang mati Dan itu harus diganti Jadi kalau waktu yang sebaiknya digunakan Untuk mengganti sel-sel yang rusak dan sel-sel yang menua ini Tidak kita gunakan sebaik mungkin Atau justru kita manfaatkan untuk makan Maka ya wajar kalau kemudian ada banyak sel di dalam tubuh kita Tidak bisa terganti Dan itu yang menyebabkan tubuh anda Semakin cepat menua Atau disebut sebagai aging gitu ya Nah jadi itulah jawaban dari Mengapa sebaiknya anda tidak makan malam Karena itu bisa menyebabkan timbunan kalori Yang menyebabkan anda semakin obesitas Sekaligus bisa membuat anda lebih cepat tua Karena sel-selnya tidak bisa terganti Jadi itu alasannya dan itulah konsekuensinya Karena itu saran saya Apapun aliran diet anda Kemudian apapun gaya hidup anda Pastikan anda sudah tidak makan malam Maksimal jam 8 malam Karena kalau anda makan jam 8 malam Itu diperkirakan tubuh akan mencerna makanan tersebut sekitar 2 jam Sehingga di jam 10 tubuh anda benar-benar sudah siap masuk di fase penyerapan Untuk mengganti sel-sel yang menua Itulah penjelasan saya tentang Sebaiknya anda perlu menghindari makan malam Dan apa konsekuensi yang akan anda alami Dan saya doakan untuk anda yang menonton video ini Mudah-mudahan semakin sehat Semakin langsing Dan semakin bahagia Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Maharendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton